run off itu jalan kosong hutan disitu ada makam sekitar makam itu saya itu ya gak nyangka gak menduga setelah dia jalan yang di depannya yang temen saya itu di belakang itu saya dicekat sama si itu, si pocong yang kamu lihat itu benar-benar real atau cuman? real kita mau ngobrol-ngobrol hal penting ini terima kasih Tina eh ngobrol-ngobrol sambil nyantai-nyantai merasa aku jalan yuk pameran sih rakaton ayo Tuan cerita-cerita pengalaman semalam nih pengalaman semalam, mau bengi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Cipundegeng dan Anton nah, Anton ini saudara saya, kawan saya, sahabat saya nah, ini informasi buat temen-temen buat kita semua tadi malam itu tadi malam itu Anton habis hampir hampir kerampokan nah, seperti itu jadi kejadian ini tadi malam tadi malam pada jam 1 malam nah, pada jam 1 malam tadi malam jadi ceritanya si Anton itu kedatangan tamu temennya tapi temennya itu membawa cewek nah, cewek itu ditemukan di jalan sama temennya Anton ceritanya gimana itu, Tom? nah, ceritanya gini jadi pada saat ketemu pertama sama cewek itu yuk cewek itu jalan sendirian terus kan penasaran kok sendirian ditanya eh mbak mau kemana kok sendirian terus cerita gini mas gini mas saya tadi itu motor saya dipinjem sama temen saya terus dibawa kabur gak balik nah itu alasan pertama alasan pertama alasan pertama itu eh temennya Anton ya malahan ya, Tom? eh jadi ada cewek jalan terus sama temennya Anton disamperin kok jalan kenapa terus ditanya seperti itu alesannya motornya dibawa lari sama temennya istilahnya digabur lah ya ah digabur nah kan terus disuruh nganterin nah disuruh nganterin itu dari silendo ya silendo ke sepuran kesepuran kesepuran itu langsung hubungi saya soalnya aslinya itu orang sana itu naku nya orang mana? orang yang jenggeran itu jenggeran gunung Wonosobo Jawa Tengah Sapuran itu Wonosobo terus itu jauh 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 kalau dari sepuran lah saya anak yang mau ngantar kan nontonnya gak berani iya gak berani oh rawan juga terus ngabari saya ngabari saya telepon nah saya suruh ke rumah saja sini saja ke rumah jelaskan di rumah nah setelah sampai ke rumah ya itu ditanya-tanya saya saya tanya macam-macam alesannya yang sama katanya motornya dibawa temennya hmm nah dibawa temennya tapi aneh tutupan masker pakai penutup masker terus gak mau dibuka saya suruh coba kalau niat memang pengen ditolong harusnya kan berani menunjukkan mukanya ini saya alamat saya sini itu gak berani berarti kalau ditanya alamat ngakunya ya cuma itu jenggeran itu orang jenggeran oh anak jenggeran wanasobo atau kabupaten itu itu wanasobo nya itu desa itu oh desa berarti di daerah wanasobo itu juga ya kecamatan itu kecamatan ya jenggeran kecamatan kali kajar jenggeran kecamatan kali kajar oh iya berarti di rumah hantan itu ditanya apa aja waktu cewek itu dibawa ke rumah hantan sama temen hantan itu yuk saya tanya motor yang apa hilang itu motor apa merek apa oh merek apa lah dia malah menjawab nah motornya itu gak penting mas yang penting itu isi yang ada di dashboardnya lah di dashboardnya itu apa itu kontor hahaha kan aneh itu hahaha nah itu mungkin terus masih kan saya langsung inisiatif bilang apa nganu aja saya hubungi polisi biar kamu diantar sama polisi oh nah jawabannya malahan wah jangan gak usah urusan sama polisi nah itu juga sudah aneh temen-temen eh sebenarnya si Anton ini dia mau laporan ke polisi karena temen kita juga banyak yang anggota juga eh eh tapi dia gak mau anehnya ya Tanyo terus gimana lagi itu Tan nah terus dia maunya itu diantar sama yang temen aku tadi itu hmm saya mau ikut mau saya kawal dari belakang gak mau awalnya seperti itu tapi ceweknya itu bentuknya gimana semongko atau gimana ya akak-akak bersemongko hahaha jadi hati-hati buat temen-temen yang di jalan eh kalau ketemu cewek-cewek bentuknya seperti semongko kayak gitu jangan langsung disamperi siapa tahu dibonceng nanti kamu tusuk dari belakang jelek makanya bawa lari nah hati-hati tetep terus nah gak mau dianterin sama temennya Anton sendiri eh maunya dianterin temen Anton sendiri gak mau dianterin bareng-bareng karena alesannya apa kok gak mau kesannya katanya kalau apa tiga orang malah justru dianya yang takut wah takutnya nanti dibawa ke blusa nah mungkin padahal sininya yang niat nolong ketemu sama istri saya juga kok saya punya istri punya anak tahu rumah saya dimana kalau saya gimana-gimana dia bisa mencari saya kan Anton ini walaupun seperti ini dia bajingan insya hahaha pernah bajingan tapi suka berhenti ya maksudnya kamu jadi orang baik ya Anton jadi tidak selamanya orang itu jelek terus ya Anton iya nah gak mau dianterin tiga orang maunya dianterin satu orang nah terus akhirnya gimana itu nah akhirnya tetep saya peksa anterin peksa hahaha yaudah gini aja gini aja saya anterin kesana saya gak minta apa-apa yang penting kalau saya kan kalau bisa ketemu sama keluarganya biar bisa ketemu detail cerita secara langsung bisa tanggung jawab ya nah itu di perjalanan pada saat pulang saya kawal dari belakang gak tahunya dia itu tutupan pakai jaket gini istilahnya apa ya temungkul hahaha temungkul nutup nah dia itu ternyata main hp padahal sebelumnya katanya gak pakai hp oh waktu di rumah Anton itu ditanya itu oh oh orangnya gak bawa hp gak bawa hp waktu di jalan dia membawa hp oh oh malah istilahnya chattingan oh oh chattingan tapi ngumpet-ngumpet nah sebelum dari itu yang apa teman saya pertama itu padahal pas menemukan saja dia pakai apa hp tapi ngakunya pas ditanya Anton itu gak punya hp oh oh gak bawa hp itu kok Anton bisa tahu pas barengan itu Anton di belakangnya kok gimana di belakangnya saya ikuti sengaja saya kan curiga oh nah sengaja saya ikuti pelan-pelan oh ternyata permainan ini langsung saya teg permainan tapi saya gak bodoh dari rumah saya ya bawa alat oh iya untuk jaga-jaga untuk jaga-jaga bener nah itu jam berapa jam sih di rumah Anton sekitar di rumah itu setengah jam setengah jam setengah jam berarti ada teman-teman Anton juga ada padahal Anton ini semalam dari sini dia meriang saya peksa karena kita habis dapet proyek besar mental pemborong mental pemborong nah terus dibela-belain diantar ke sana sampai sana ini seru lagi nih karena nanti ada setan-setannya oh oh nah gini terus diantar ke sana sampai sana gimana Ton? diantar ke sana sebelumnya sampai di jalan Ok itu jalan kosong hutan 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 di situ ada makam nah di sekitar makam itu saya itu ya enggak penangka enggak menduga setelah dia jalan yang di depan kan yang teman saya itu di belakang itu saya dicegat sama si itu si pocong kok ada pocong ya otomatis saya kaget langsung gas bol seperti itu Ton kok aneh anehnya pocongnya itu gimana Ton? yang kamu lihat itu benar-benar real atau cuman bayangan atau cuman gimana? real real? ya nampak segini ketutup sama beteng kuburannya loh nah itu kuburan mana nih bisa dijelasin Ton? kuburan sini kembaran atas kembaran arah ke jenggeran arah ke itu desa jenggeran itu eh buat teman-teman sebelum apa nyampainya di desa jenggeran kanan jalan atau kiri jalan? kalau dari sini kanan jalan nah buat teman-teman perlu waspada hati-hati kalau lihat penampakan setan pocong atau apa yang real nyata itu biasanya malah bukan makhluk halus tapi itu manusia yang menjelma menjadi setan dengan modus dia mau eh dengan modus kalau korbannya itu takut dia akan lari saking paniknya dia akan lari motornya ditinggal habis itu motornya dibawa kabur seperti itu Ton? eh seterusnya nah setelah itu kan sampai ke desa jenggeran dia itu bukan nyaga rumahnya atau kesapanya malahan berhenti di pojokan desa katanya dia berhenti di situ mau apa cari kunci entah kunci apa tidak tahu sudah masuk desa atau belum? itu masih di bawah desa itu oh belum tapi sudah jekat sama rumah gang masuk pas tadi sudah jekat-jekat sama rumah nah disitu mas mas pinjam HP lah kok pinjam HP katanya mau buat nyantar nyari kunci kunci apa? kunci rumahkah atau apa? nah dia gak sadar kalau tadi si Anton itu lihat dia baru HP nah itu udah modus lagi nah udah modus lagi padahal dia punya HP dan otomatis ya ini ya kalau orang kekinian HPnya pasti udah ada flash dah ya udah bisa banyak terus gimana itu? setelah dia pinjam HP dipinjami gak sama Anton atau temennya? saya yang gak boleh itu pinjam sama si apa itu? pinjam sama si teman 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 saya contoh apa itu? anak Singopadu anak Singopadu si Lendori ini nah saya gak boleh jangan HP korek aja nah saya suruh pinjemin korek saja akhirnya mau pakai korek nah setelah pakai korek itu dia pergi hilang gak jelas kabur kemana ini dia baru modus jadi kalau seumpama dia jadi pinjam HPnya temannya Anton HP hilang HPnya hilang jelas ya sampai sekarang masih saya cari info belum ketemu ciri-cirinya wanitanya gimana itu? ciri-ciri wanita badan tingginya ya sekitar-sekitar 100 100 130an gak terlalu tinggi kok agak pendek kok pendek pendek cuman agak berisi saya mau kan rambutnya panjang lumayan panjang wanita gak begitu tinggi semok rambutnya panjang yaitu semokok tadi tuh semokok tapi akhirnya terjungkal nah yuk kasus-kasus seperti itu sudah gak asing lagi disini ma nah buat teman-teman kan ini buat pelajaran juga jadi jangan sewenang-wenang kalau ada orang entah itu cewek, cowok tua, muda kalau memang dia di jalan kalau dia mengeluh minta tolong langsung minta KTP-nya dulu buat kita jaga-jaga buat bukan kita gak mau nolong enggak tapi buat kita jaga-jaga siapa tahu karena ini kasus udah beberapa kali tapi baru ini kita expose ya tadi belum saya bilang ini apa? yang KTP itu KTP sudah saya tanya tapi katanya ada di motor itu oh oh di apa ya namanya jok jok di bawah jok katanya ditinggal di motor kebawah sama motor-motornya nah begitu katanya alesannya seperti itu ini modus baru buat teman-teman tetap hati-hati karena ini sangat berbahaya juga ya buat kita lebih waspada karena modus-modus kejahatan itu banyak banget ada yang seperti itu kalau saya pernah sendiri bapak-bapak akhirnya tak sesuai di tempatnya yang minta tolong karena dia itu saya feelingnya jelek saya kasih aja ke kantor polisi langsung saya tinggal udah gitu aja saya pasrahkan untung si Anton ini cerdas hahaha kalau nggak cerdas atau dia terpancing nafsu karena wanitanya itu semongko hahaha gak berani gak berani kok ketahuan istri saya dulu kok hahaha itu untungnya untungnya si Anton itu dia kalau sama cewek gak begitu agresif jadinya Anton sama temen-temen itu tertolong dengan seperti itu jadi modusnya si pocong itu dia nakut-nakutin di jalan itu kalau udah takut apalagi orang kalau shock itu pasti bisa sampai dia itu ini apa? pingsan kok bisa-bisa nih pocong-pocong kok datang-datang gak tahu ngetau-tau bejumus kan wakuk seakan-akan biar eksis gitu kan aneh gak masuk akal udah padahal Anton ini kan dia hunter dia suka berburu malam dia ketemu setan gak apalagi sekilas-sekilas saja gak langsung jelas begitu menampak di depan gak nah seperti itu nah itu juga modus jadi kalau ketemu setan dimanapun kalau bentuknya langsung wujudnya pasti orang itu takut dan langsung itu nah bagaimana kita diri untuk memanage rasa takut kita biar tidak terlalu berlebihan itu harus kita belajar juga nah ini pengalaman Anton tadi malam masih hangat nah ini Anton cerita sama saya makanya langsung Anton kesini kalau saya tahu orangnya saya kejar pasti saya pun gak usah gak usah kabar-kabar langsung saya sana sendiri langsung nah ini modus modus yang sangat rapi ya sepertinya rapi pernah temen saya juga ibu-ibu gendong anak itu modusnya seperti itu akhirnya turun di jalan terus ada cowok-cowok datang itu ibunya itu juga dipukul padahal itu komplotannya si rangkok itu seperti itu terus anak kecil nangis itu juga anak kecil nangis di pinggir jalan dianterin ternyata seperti itu di begal nah ini buat temen-temen semoga bermanfaat mas Anton terima kasih banget informasinya semoga berguna buat kita semua semoga kita menjadi lebih waspada lebih berhati-hati lebih menjaga diri dan tetap semangat semangat semoga kejahatan-kejahatan itu semakin lama semakin berkurang amin amin kita juga semakin waspada seperti itu saja jangan lupa like komen dan subscribe channelnya jipon the gang terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk